Selamat sore, bertemu lagi dengan Imi disini. Kita akan membahas salah satu informasi terbaru yang disampaikan dari kampus UIN Malik Himalang. Ini dia liputannya. Rektor Istitut Agama Islam Negeri YN Kudus Prof. Dr. Haji Abdurrahman Kasti LCMSI berserta 13 rombongannya melakukan benchmarking di UIN Maulana Malik Himalang pada hari Senin 26 Desember 2022. Rombongan YN Kudus ini langsung disambut hangat oleh Rektor UIN Maulana Malik Himalang Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA beserta Wakil Rektor Bidang OOPK Dr. Haji Ilfi Nordiana MSI dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga yaitu Dr. Haji Isrokun Najah MAG. Dalam kesempatan itu Rektor YN Kudus Prof. Dr. Haji Abdurrahman Kasti LCMSI menjelaskan bahwa benchmarking atau study banding khususnya terkait transformasi YN Kudus menuju UIN dan layanan BLU. Dengan dilakukannya kegiatan, benchmarking ini diharapkan YN Kudus bisa melakukan upaya mengukur kebijakan, baik dalam hal program, strategi maupun produk dan layanan dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yaitu UIN Malik Himalang. Sehingga adanya benchmarking ini bisa memberikan wawasan dan terinformasi baru tentang bagaimana dan bagian apa yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan proses transformasi YN Kudus menuju UIN. Bridgemarking dilai menjadi salah satu cara yang sangat sistematis dengan membandingkannya layanan, proses, atau produk yang ada di YN Kudus dengan kompetitor lain yaitu UIN Malik Himalang yang dinilai menjadi salah satu PTK yang terbaik. Jadi, tujuan yang utama dari Bridgemarking ini yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan YN Kudus menjadi kampus yang maju dan unggul seperti UIN Malik Himalang. Tim Liputan melaporkan dari UIN Malik Himalang. Demikianlah laporan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.